Intro Meski saat ini kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bone telah melandai dan aktivitas masyarakat mulai beransur normal Namun patroli KRYD atau kegiatan yang rutin ditingkatkan Batalon Cepelopor Satbrimo Polda Sulsel masih tampak eksis menyambangi pusat-pusat kegiatan masyarakat demi memberikan imbauan terkait penerapan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone Dengan menggunakan motor trail dan mobil dinas yang telah terpasang banner kampanye penggunaan masker terlihat satu regu patroli KRYD Brimok Bone ini berkeliling di sekitar area pasar sentral lama Watampone yang berlokasi di Kelurahan JPE Kecamatan Tanete Riatang sambil mendatangi beberapa warga yang sementara beraktifitas dan mengingatkan untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan Selain memberikan imbauan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan Patroli KRYD Batalon Cepelopor juga membagikan masker gratis kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker di lokasi yang mereka sambangi Menurut penjelasan dari Komandan Batalon Danion Cepelopor Satbrimo Polda Sulsel Kompol Nur Ihsan Esos Tujuan patroli KRYD ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan naiknya penyebaran COVID-19 Kompol Nur Ihsan mengungkapkan sebagai salah satu bentuk upaya kami mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 Hingga saat ini kami masih terus aktif menggelar patroli imbauan masyarakat yang kami sebut dengan nama patroli KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan tetap taat menerapkan protokol kesehatan Selain memberikan imbauan kepada masyarakat dalam patroli Tim patroli KRYD juga membagikan masker gratis kepada masyarakat serta memberikan bantuan beras kepada warga yang terdampak pandemi seperti tukang beca dan pedagang kaki lima yang kami jumpai saat patroli Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian BRIMOP terhadap sesama Ya baik walaupun penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bune khususnya mulai melandai namun bukan berarti tim patroli KRYD patroli klopor berhenti untuk melaksanakan patroli Tim patroli tetap melaksanakan patroli dengan tetap mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Bune untuk tetap jangan lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan Selain itu tim patroli juga menyiapkan masker gratis untuk warga yang tidak menggunakan masker akan langsung dikasihkan masker oleh tim patroli dan bawa juga beras untuk membantu warga yang betul-betul membutuhkan kondisi saat ini membutuhkan bantuan jadi kami siapkan juga beras untuk membantu warga Di tempat terpisah Komandan Satuan atau Dansat BRIMOP Polda Sulsel Kompenspol Muhammad Anies PSSIK MSI mengatakan bahwa Sat BRIMOP Polda Sulsel akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan segala bentuk bantuan Seperti yang selalu digaunkan oleh para pimpinan yang menyebutkan negara hadir, negara tidak boleh kalah Sat BRIMOP Polda Sulsel akan terus berupaya hadir bagi masyarakat memberikan segenap pengabdiannya demi mewujudkan Indonesia maju, Indonesia tumbuh Dari Kabupaten Boneh, Dain Tojeng mengabarkan